Halo, selamat datang di Free Nimo Taro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga dimudahkan di segala sisi hidupmu ya. Oke, lovelies, kita akan buka mengenai konflik. Nah, sebenarnya yang aku mau tarik adalah pesan agar kalian tidak mengalami suatu konflik yang itu-itu aja. Seperti itu, tapi kita lihat saja. Karena ini berdasarkan dari personal reading ya, yang baru saja datang ke aku. Oke, bismillah. Sepertinya sih, ada suatu pesan agar menenangkan diri dulu dan tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti si dia. Dan itu nanti kembali ke kamu kayak bumerang gitu loh ya, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tapi nanti ada penyasalan. Dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan dan bukan berasal dari hati terdalam kamu. Karena sepertinya hati terdalam kamu sepertinya masih sayang. Kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi, untuk menenangkan diri, ada sembilan disk ya, sembilan koin dan ada empat piala. Malah disini aku lihat ya, dimungkinkan ya, konflik ini adalah suatu hal di mana si dia atau kamu yang masih memberikan satu kesempatan lagi dalam hubungan ini untuk bertahan. Ada sembilan tongkat. Ada tujuh koin ya, dimana kalau aku pakai deck dari Zilith Arot ini tentang failure. Failure ya, tentang suatu kegagalan dalam komunikasi, suatu kegagalan dalam memahami situasi. Bisa seperti itu ya. Yang aku lihat disini juga adalah suatu prasangka yang diandak di antara kalian yang belum tentu juga benar. Aku rasa seperti itu suatu prasangka tentang sikap, juga tentang situasi ya. Oke, bismillah ya. Satu tongkat, dua tongkat, sama The Chariot. Oke, oke. Nah, aku sih lihat ya, ketika kalian sudah mendinginkan suasana dan lebih melihat ini suatu kesatuan relationship sebagai suatu hal yang bisa memadukan dua sifat, dua karakter yang berbeda, Kalian bisa melaju kalau aku lihat ya, karena seperti digamarkan disini, di belakangnya ada The Lovers ya, koneksi kalian kuat. Kalau aku lihat ya, mudah-mudahan seperti aku lihat disini, kalian akan membaik ya, akan bersikap lebih hati-hati, karena kalau aku lihat insya Allah ada perbaikan. Ya, makasih, kasih love, kasih jempol. Bye.